Pagi guys, ohayou gozaimasu, balik lagi di Boku no Nippon Guys, hari ini gue sendirian karena Syacho lagi keluar kota Keluar kota, keluar kota, sok sibuk banget ya Ya hari ini gue ke rumah kontrakan kita lagi ini Gue mau nunjukin Ntar wajah gue masih wajah baru banget tigur nih guys Soalnya ini masih pagi banget Ya ini gue lagi ada di rumah kontrakan Ini lagi sekarang lagi masuk proses Poses renovasi guys Ini guys sekarang lagi pemasangan AC Karena ACnya semuanya baru 5 unit guys Ya guys, selain lagi pemasangan AC Terus juga ini kita lagi ngisi furniture Dan ini guys, ini kulkasnya ini kan gede banget nih guys Ini baru guys Baru 2020 Ya, ini karena kulkasnya 5 pintu berat banget Beratnya hampir 90 kiloan Jadi kita gak bisa naikin pake Lewat tangga ya, gak bisa Karena gede banget Gue udah nyoba sama orang-orang 4-5 orang gitu Gak bisa, jadi ntar kita bakal pake kren Lewatin jendela ini Terus kita pake kren naikin ke atas Ke lantai 2 Ntar gue kasih liat guys Gimana prosesnya Inovasi atau masukin barang gitu ya Itu ada aturannya guys Emang agak-agak Apa ya sebutnya nih Agak berisik kali ya Gak bisa sesuka-suka kita gitu Jadi harus pastikan keamanan Itu pasti harus Walaupun cuman Ini barang udah kita beli nih Ini barang kita nih Di dalam rumah kita nih Terus kita nyuruh orang ngelakuin kan Itu harus ada tanggung jawabnya Ada orang sampai masukin Apa asuransi Takutnya ntar kau jatuh Ketimpa orang gitu kan Jadi emang Prosesnya agak ribet Tapi ya itulah Jepang Guys Liat Udah jadi Gila kerja mereka cepet banget Asli Satu unit ini ya Kayaknya kurang dari satu jam Ya pasangnya Apa Dalamnya aja Kurang dari 30 menit kayaknya Yang lama itu yang luar Luar yang itu Kan ada dua tulusin ya Gila cepet banget Serius Kaget gue Gue tanya kan Kurang lebih satu unit itu Makan Makan berapa lama Masih gue tanya Kurang dari satu jam katanya Luar biasa emang kerjanya orang Jepang Efisien dan efektif Top banget Guys Satu unit udah jadi Jajajajeng Gila kerja mereka itu Asli Profesional banget Bikin gue kaget Tapi Ya Mahal Gue kasih liat luarnya kayak gimana Udah jadi guys Guys udah jadi tuh Ini Mesin yang di luarnya Ya Ya wajar guys Kerja mereka Profesional Soalnya bayarannya mahal Udah bayar mahal Kerjanya lelek gitu kan Gila juga kan Mungkin buat teman-teman Udah pada tau Di Jepang ada musim dingin Ada musim panas Itu udah umum Karena letaknya di sub tropis ya Kalau di Indonesia kan tropis Cuman panas aja gitu ya Atau hujan gitu Musim kemarau Atau musim hujan Nah Di Jepang itu Di AC nya Itu ada Heater sama cooler Jadi Dampo Dan Debo Ya Jadi satu unit AC Kalau kita sebutannya AC itu sebenarnya Buat ngedinginin Ini kan sekarang Maksimal 31 derajat kan Ini nge-set suhunya Bisa Per 0,5 derajat Coba kita lihat ya Sekarang 31 Ini maksimal Buat ngehangatin Ini sekarang 30,5 Tuh kan 30 Ini baru pertama kali Gue ngeliat Bisa nuruninnya Setengah Celcius 28 aja Kalau 31 Ntar bayar listriknya mahal Ini buat ngebor Kayaknya ini tuh Oh ini Apa Obeng Obeng Otomatis ini Apalagi ini Ini buat ngebuka Apalagi ini Semuanya pake Ini ya Pake mesin Udah gak pake Obeng manual lagi guys Kerja gak kelar-kelar Ntar Guys Kita kedatangan Tamu lagi guys Mesin cuci guys Panasonic guys Gini Ini tangga kayak gini Bisa buat Buat apa nih Bisa buat ngangkat apa aja Yang sempit ruangannya Mantap kali guys Ada kawatseling ini tuh Gila tuh Kawatseling Biar gak lecet guys Lantainya tuh Dikasih karpet Kalau di Jepang Emang harus kayak gini guys Gak boleh sampai Ngelecetin barang customer Ini empuk banget nih Ini katanya tangganya bisa sampai 3 lantai Bisa sampai Lantai 3 Bukan 3 lantai Sampai ke atas Sekarang lagi persiapan Dipakein baju guys Dikasih karpet Dikasih karpet Dikasih karpet Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nih CCTV udah dipasang juga jadi aman bisa ngeliatnya dari cloud di internet lifetime. Tadi paket panjang banget ya, temen-temen udah liat juga, gue kedatangan satu paket lagi, itu internet, kita unboxing bareng-bareng. Nih guys, tadinya gue mau unboxing bareng siaco juga nih, udah gue unboxing, ada LAN cable, ada routernya, terus ada adapternya. Nah, ini cara pakenya gampang banget, ini cara pakenya gampang banget, bener-bener simple banget, kayak wifi pocket yang biasa kita pake, tapi ada adapternya di cas terus gitu, simple banget guys. Ini LAN cable cuman gue buka aja, ini LAN cable cuman gue buka aja sebenernya ga dipake. Ini kalo mau kita ke komputer gitu ya, ini dikasih LAN cable, ini panjang banget, ini lumayan ini, bagus juga ini. Katis. Oke, ini ga kepake guys. Ini disini ada colokannya buat LAN, ada dua tuh, sama ada USB juga. Ada WPS juga. Oke, jadi routernya ini, tinggal kita colokin aja guys. Yang suka nyolok, atau yang suka dicolok. Aduh, udah, udah. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Udah masuk guys, sorry guys, karena gue cuma pake satu tangan. Nih, udah, tinggal kita colok aja ke sini. Gue sukanya nyolok. Oke, dan liat. Udah nyala guys. guys kayak gini ya kan Wi-Fi power on Oh udah bisa dipakai nih ini level gue enggak tahu juga yang penting bisa dipakai aja nih disini ada buat internetnya tuh karena dia ada yang 5 gigahertz sama 2,4 gigahertz terus udah ada passwordnya juga disitu sama kayak kayak Wifi Wifi Pocket gitu nih kayaknya udah on ini coba gua settingnya mana nih gua udah on udah konek ke ini internetnya ke Wifi nya tuh yang 2 gigahertz enggak papa nih kan udah kebaca nih udah konek ke Wifi nya langsung aja kita coba buka YouTube guys Oh langsung jalan guys aman ini asli simple banget ini cuman perlu pakai adapter colok aja colok dimanapun ada colokan colok aja kita bisa naruh dimana aja mau dibawa kasur mau di dalam kamar mandi atau mau di toilet itu semuanya bisa guys tinggal colok bisa langsung dipakai asli ini bener-bener simple dan bener-bener convenient banget ya dan ya itu aja dulu guys video kita kali ini guys bener-bener dari pagi sampai malam tapi gua berhasil apa ya efektivitas gua hari ini tuh bener-bener bagus banget tinggi gitu karena banyak hal yang gua lakuin ya Oke guys sampai sini dulu video kita kali ini guys thanks for watching and always be smart bye-bye hai hai hai